Dalam kurun waktu tiga bulan, Satuan Narkoba Porai Sukabumi Kota berhasil menangkap puluhan tersangka pengguna dan pengedar narkotika di wilayah Sukabumi. Salah satu tersangka merupakan bakal calon legislatif yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 26 tersangka pengguna dan pengedar narkotika serta obat-obatan terlarang ditangkap Sat Narkoba Porai Sukabumi Kota dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Satu dari 26 tersangka merupakan bakal calon legislatif dari salah satu partai politik di Sukabumi. Bacalak tersebut ditangkap bersama dua rekannya saat sedang berpesta narkoba. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu seberat 0,45 gram beserta alat hisap dan timbangan. Kapoleh Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengatakan 26 tersangka ditangkap karena terbukti menggunakan dan mengedarkan narkotika serta obat-obatan terlarang. Satu di antaranya bacalak berinisial YK yang masih diselidiki lebih lanjut. Dari 26 tersangka ini penangkapan kurang lebih tiga hari yang lalu. Penangkapan terhadap salah seorang caleg dari salah satu parpol yang setelah ditangkap bersama dua orang rekannya. Ternyata diketahui bahwa yang bersambutan adalah caleg, masih caleg. Tentunya dari keterangannya tiga orang tersebut, termasuk salah satunya caleg tersebut, ini positif urin dan dalam keterangannya juga telah menggunakan narkoba tersebut. Dari 26 tersangka, barang bukti yang diamankan yaitu 15,44 gram sabu, 626,8 gram ganja kering, serta 2.398 butir obat-obatan terlarang. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.